Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Aku pasti akan kembali. Likie menatapnya dan berkata sambil menikmatinya. Kakak, jangan lihat seperti itu, aku takut. Bostang merinding dan berkata, jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Aku tahu, aku akan mengambil apapun yang aku inginkan. Likie menggelengkan kepalanya. Benar, kalau begitu, aku terlalu buruk. Dia tersenyum canggung. Apakah kamu sudah berpikir untuk kembali? Likie tiba-tiba bertanya, membuat Bostang tercengang. Likie melihat ekspresi dan mengangguk. Iya, benar, tapi aku tidak akan kembali. Dunia ini hebat dan aku seperti ayahku, dia melarikan diri dan aku juga sama. Ditambah lagi, bahkan jika aku kembali, aku tidak akan mengenali apapun sementara masih dihantui oleh masa lalu. Dia mendesah dan berkata dengan serius, aku sangat puas dengan pengalaman seumur hidup selama ini. Aku memiliki banyak keturunan dan cukup terkenal sekarang. Begitu juga, Likie menamparkan bahunya dan berkata, setiap orang punya jalannya sendiri, tidak apa-apa kalau memilih jalan yang berbeda. Aku merasa bersalah karena tidak kembali bersamamu, kakak, aku tidak punya nyali untuk melakukannya, katanya sambil tersenyum. Pulang kampung tidak perlu bagi para pelancong dunia. Ditambah lagi, tidak ada yang bisa menghalangi Anda, kata Likie. Semoga perjalananmu lancar, kakak. Aku mengandalkanmu, ucapnya sambil bersujud penuh. Likie menerima isyarat itu dan mendesah sambil menatap pohon yang belum selesai dibangun. Dia kembali ke halaman. Lelaki tua yang sedang berjemur itu mengendus udara dan berkata, sepertinya kamu berhasil. Likie duduk dan mengangguk. Menarik, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, kami sudah berkali-kali mencoba menghancurkannya untuk memperkuat mereka, tetapi mereka terus bertahan. Sekarang, seorang junior berhasil menghancurkan mereka, bukan kami. Tidak harus. Likie memejamkan mata dan merasa rileks. Mungkin tidak, tapi itu tetap merupakan bukti kemampuan menakutkan junior ini, kata lelaki tua itu. Apa yang akan kamu lakukan? Likie meliriknya, keke, bermimpi dengan satu junior saja. Lelaki tua itu berpikir, coba berpikir, saya mungkin akan memikirkan cara terbaik untuk meningkatkannya sebaik mungkin. Bagaimanapun, konsumsinya seni. Bagaimana kalau bukan itu masalahnya? Tanya Likie. Hem, kalau begitu aku harus mengendalikan keserakahanku atau akulah yang akan dimakannya, kata lelaki tua itu. Hanya saja ini tidak masuk akal. Likie menggelengkan kepalanya. Lelaki tua itu membuka matanya sedikit untuk mengintip ke dalam angkasa. Ia berkata, ya, saya rasa hanya dia yang bisa melakukan ini. Apakah kamu ingat batu yang saya ceritakan? Sepertinya dia terlihat. Likie mengangguk. Menurut pendapatku, ada kemungkinan besar dia menemukan yang ketiga. Nah, itu menarik, kata lelaki tua itu. Ketiganya, Likie mengusap dagunya. Orang tua itu berpikir sejenak sebelum bertanya, Jika aku punya tekat untuk menemukan yang ketiga, He he, memberitahukan siapa yang akan kuhadapi pertama kali dengan pedangku. Bukan surga yang jahat. Likie tersenyum. Benar, masih belum bisa bertemu dengan tiga batu. Aku punya dua pilihan, menggunakannya sebagai batu loncatan atau Dia berhenti sejenak dan membuka matanya sedikit lebar untuk menatap Likie untuk benar-benar menggunakannya. Itu tidak akan berakhir dengan baik. Likie, aku tidak bermaksud mengarahkannya kepadamu saja, mungkin akan lebih. Baik jika mereka digunakan sebagai batu asah, persiapan yang sempurna. Kata lelaki tua itu. Itu agak gegabu, tahu siapa yang akan menjadi batu penajam dalam skenario itu setelah satu kesalahan. Kata Likie, lihat, jika aku adalah surga yang jahat, aku akan senang melihat situasi seperti itu. Sedikit kesabaran sebelum memanfaatkan momen yang tepat untuk pukulan yang menentukan, menyelesaikan semua ujung yang longgar sekaligus. Hama dan bayangan, hilang sekali dan untuk selamanya. Kata lelaki tua itu. Tergantung pada skenario-nya, siapa yang lebih unggul dalam skenario ini masih belum diketahui. Kata Likie, saya akan melakukan segalanya, kata lelaki tua itu. Itulah alasan kamu bukan surga yang jahat. Likie, ya, kelemahan terbesarku adalah nafsu makanku yang tak terpuaskan. Kalau saja aku bisa mengendalikannya, hehehe, aku pasti bisa menguji kekuatanku. Kesempatan itu sudah hilang sekarang, kata Likie. Hah, kejam sekali. Kenapa kamu tidak bisa membiarkan orang mati bersenang-senang selama beberapa detik? Kelur lelaki tua itu, itu bukanlah skenario yang realistis untukmu. Jika kau bisa mengubah caramu, maka aku mungkin akan menjadi mayat di sini sekarang. Likie tersenyum. Heh, sulit untuk mengutarakannya, bisa jadi dia juga, kata lelaki tua itu. Likie mendengus, tidak menyangkal kemungkinan ini. Jika Anda ingin berpose, sekarang mungkin kesempatan terbaik. Jalan yang jelas terbentang di hadapanmu, kata lelaki tua itu. Itulah yang diinginkannya. Likie tersenyum. Tentu saja, kau bisa mengambil jalan lain dan mengejutkannya. Bahkan, ini mungkin bisa mengejutkan surga yang jahat juga, kata lelaki tua itu. Sekarang, Likie bertanya sambil tersenyum tipis. Saya dengan tulus mendiskusikan masalah ini dengan Anda. Orang tua itu merasa sedikit tidak nyaman. Rasanya seperti kau mencoba berlayarku, kata Likie. Oh, tidak yakin dengan hati daumu kali ini. Apakah Anda menyerah pada godaan? Kau tahu, itu bukan dosa. Jatuh ke dalam kegelapan itu indah. Kamu bisa bebas menuruti keinginanmu dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Saat aku berpesta dulu, gembiranya. Dia mengjilat bibirnya dan matanya berbinar cerah. Tidak perlu berhayal, kamu sudah mati. Likie menyela. Sialan. Diseret keluar dari fantasinya membuatnya sedih. Ia kemudian berkata, apa yang berarti pendekatanmu? Ciuman seperti seorang pendeta pertapa. Di permukaan, tampaknya kau mengendalikan segalanya. Tetapi pada kenyataannya, kau membelenggu dirimu sendiri dan menahan potensimu. Kau adalah budakmu sendiri. Hati dauku tak terbatas dan kebebasanku tak terbatas. Likie tersenyum. Apa yang kamu dapatkan dengan semua kegembiraan ini? Tidak ada. Setidaknya surga yang jahat di atas sana benar-benar berkuasa. Bahkan saat kau mengalahkannya, tidak ada yang bisa kau dapatkan. Kata lelaki tua itu. Perbedaan kita adalah mengapa aku hidup dan kamu tidak. Kata Likie. Hahaha, katakan apapun yang kau mau. Lelaki tua itu tertawa. Saya yakin Anda akan mempertimbangkannya lagi di masa depan. Ingat kata-kataku, godaan yang manis itu tidak terkonfirmasi. Tidak ada gunanya mencoba membujukku. Aku tidak butuh kegembiraan seperti itu untuk membuktikan keberadaanku. Likie menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu tahu kalau belum coba? Tanya lelaki tua itu. Orang tua itu jelas-jelas berusaha membujuk Likie agar masuk ke dalam kegelapan. Sayangnya, Likie tidak menunjukkan minat. Baiklah, apakah kamu akan menginstallnya terlebih dahulu atau tidak. Dia mengganti topik pembicaraan. Tergantung apakah dia bersedia bertemu. Kalau tidak, akan sulit. Kata Likie. Tapi kamu berhasil menemukan kami. Itu seharusnya tidak menjadi masalah sekarang. Lelaki tua itu tersenyum. Kalian, semua terlalu mudah ditemukan karena keserakahan kalian yang tak terbatas. Bahkan jika aku tidak mencarinya, kalian pada akhirnya akan mengetuk pintuku. Kata Likie. Jika anda benar-benar ingin, anda akan dapat memastikan bahwa anda bersedia membayar harganya. Saya yakin anda telah berkonsultasi sebelumnya. Kata lelaki tua itu. Baiklah, ini hanya masalah waktu saja. Aku tidak perlu membayar apapun. Ucap Likie. Kau akan menjelajah sebelum ekspedisimu. Lelaki tua itu mengerti. Hal yang sama berlaku untuknya. Kata Likie. Semua orang ingin menyingkirkan hama di kebun selum fokus pada tujuan utamanya. Pertanyaannya, siapa di antara kalian yang merupakan hama sebenarnya? Tanya lelaki tua itu. Aku mengira sebagai hama dan aku yakin dia juga tidak punya pandangan baik terhadapku. Kata Likie. Hem, kalau aku benar-benar mau, aku bisa mengikuti petunjuknya, kata lelaki tua itu. Dia tidak menginginkanmu, tahukah kamu alasannya? Kata Likie. Keserakahan, dan aku pun akan merasakan hal yang sama. Bau keserakahan kita dapat tercium di tiga ribu dunia. Begitu kita melangkah keluar, kita akan langsung menjadi sasaran para penjahat intelijen. Lelaki tua itu mengangkat bahu. Dia membutuhkan tempat untuk menetap dan itu tidak mungkin dilakukan dengan kelompokmu, surga akan tiba pada akhirnya. Likie setuju. Tapi surga tidak, tahukah kau kenapa? Giliran lelaki tua itu yang bertanya. Cukup mudah. Likie berkata, jika anda punya kotoran yang ingin dimakan, anda butuh anjing. Setelah pekerjaan selesai, anda bisa membunuh anjing pemakan kotoran itu setelahnya. Brengsek, tidak bisakah kau lebih sopan dalam berbicara? Empat lelaki tua itu, bahasaku kasar, bukan logikaku. Likie berkata, kebenarannya tidak jauh dari ini. Mengapa aku tetap tinggal di sini? Tentu saja untuk menjaga kalian semua. Begitu juga dengan kelompok kalian, aku tidak melihat adanya rasa persaudaraan selama pertikaian internal. Jadi kamu juga seekor anjing. Orang tua itu bercampur, kesal dengan kata-kata kasar Likie. Tidak, akulah si idiot desa, siap melawan anjing manapun sampai mati jika diprovokasi. Bunuh dulu, bicara lagi nanti. Kata Likie. Hahaha, lelaki tua itu tertawa dan berkata, jika kamu seorang idiot, maka seluruh dunia juga idiot. Saya berharap ini benar sehingga anda bisa mulai terus-menerus. Dengan siapa? Aku masih mencari, bukan. Likie mengulurkan tangannya. Jangan berbohong padaku dan mengatakan bahwa kamu tidak tahu di mana dia sekarang, kata lelaki tua itu. Bagaimana aku harus mengutarakan? Segala sesuatu yang belum dikonfirmasi hanyalah ekonom belaka, itu bukan gayaku. Kata Likie. Haha, waktu yang akan menjawabnya. Orang tua itu tertawa dan berkata, apakah kamu tidak takut bahwa surga yang jahat akan menemukan orang lain? Siapa lagi? Hanya ada dua orang idiot di desa ini dan mereka tidak tertarik dengan posisi kepala desa. Kata Likie. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum bertanya, kau benar-benar tidak pernah mempertimbangkan untuk memperoleh keabadian. Yang abadi bisa menjadi dirimu sendiri. Tidak, tidak ada hal baik tentang menjadi abadi. Likie menjawab dengan lugas. Hidup yang kekal dan tak terhancurkan, kata lelaki tua itu. Tidak tertarik. Likie menggelengkan kepalanya. Semua orang ingin menjadi abadi, tak terkecuali, begitu pula dirinya. Kematian adalah mimpi abadi, kata lelaki tua itu. Begitu juga dengan kehidupan. Saya menyebut kehidupan abadi sebagai takdir yang lebih buruk dari kematian. Likie tersenyum. Itulah alasannya saya katakan kamu bodoh dalam hal ini, karena belum merasakan kenikmatan kebebasan yang sesungguhnya. Pada saat itu, kamu akan ingin hidup selamanya. Kata lelaki tua itu, anjing juga menganggap kotoran, sebagai makanan paling lezat di dunia karena mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan untuk tidak terjadi bersamaan. Likie membalas. Persetan denganmu. Orang tua itu mengumpat lagi. Kalian semua menolak untuk mengakui kebenaran ini. Apakah kalian atau dia pernah mengatakan tidak? Untuk mengatasi keinginan dalam hati kalian. Kata Likie, dunia ini milik kita, tergantung keinginan kita, tidak perlu mengatakan tidak, kata lelaki tua itu. Itulah mengapa kita berbeda, dunia adalah dunia, aku adalah aku, kata Likie. Dan itulah sebabnya hidupmu sengsara. Si lelaki tua menyimpulkan, tentu saja, tapi setidaknya, aku akan tetap menjadi manusia. Aku tahu apa yang aku cari dan apa yang harus aku korbankan untuk mempertahankan ini. Likie mengangguk dan memejamkan matanya. Menjadi manusia, gumam lelaki tua itu, ledakan. Sebuah ledakan yang mengakibatkan gelombang panas dahsyat meledak di dalam kota imperial Atendan. Semua orang merasakan aura dominasi di dalam kobaran api bersama dengan cahaya hijau. Tanaman merambat mulai melingkar ke udara untuk menahan api. Apa yang terjadi? Mereka menjadi terkejut. Itu Jadecker Conqueror, apakah dia sedang menyajikan kuali? Seorang jagoan besar terkejut. Ledakan. Di sisi lain, kobaran api dengan sinar gelap di dalamnya melesat ke udara. Kobaran api itu memancarkan aura tirani dan menyebar ke seluruh imperial Atendan, seolah ingin membakar kota itu. Jika ini terus berlanjut, gedung-gedung yang lebih tinggi bisa menjadi abu. Kaisar kuali api gelap. Leluhur kuno mengenali pemilik api ini. Kenapa ada di sini? Apa dia juga sedang menyalakan kuali? Banyak yang menjadi bingung. Mereka sedang berkompetisi. Mungkin ini akan menentukan apakah Suppression Conqueror akan mengembalikan jabatannya ke imperial Gate. Para ahli dari kota itu memahami kejadian itu. Apa hubungan Dark Flame Cauldron Emperor dengan Suppression Conqueror? Seorang bertanya-bertanya karena alkemis ini bukan bagian dari imperial Atendan. Kaisar kuali api gelap adalah anggota kehormatan 100 Dao. Karena penakluk penindasan ingin mempertahankan kendalinya, ia harus mengikuti aturan dan mengalahkan penakluk Jadecker dengan konfirmasi. Kaisar kuali adalah satu-satunya kandidat yang mungkin. Seseorang menjelaskan, waktu berlalu dengan cepat, ini adalah pemilihan umum lagi. Seorang anggota generasi terakhir dari kota itu berkata, jika Suppression Conqueror dan 100 Dao menang lagi, mereka akan meletakkan fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya, satu langkah lebih dekat untuk menjadi cabang ortodoks. Pertarungan antara Jadecker Conqueror dan Dark Flame Cauldron Emperor akan menentukan penguasaan imperial Atendan City selanjutnya. Jika yang pertama menang, Suppression Conqueror harus mengembalikan kekuasaan kembali ke imperial Gate. Di sisi lain, keberhasilannya akan memungkinkannya untuk perlahan-lahan mengubah sistem dan pedoman, yang memungkinkan 100 Dao untuk bertanggung jawab secara sah di masa depan. Gemuruh, badai petir tampak terbentuk di atas kota. Gelombang tanaman merambat dan dedaunan berkumpul membentuk penghalang untuk menghentikan sambaran petir. Kesengsaraan menunjukkan sedang terbentuk. Seorang ahli berkata, sepertinya kuali pil panjang umur yang di asah waktu. Sekarang akan disempurnakan 100 kali. Penguasaan apinya sangat hebat, apakah dia bisa mengejar Master Surgawi Yuan di masa depan? Komentar alkemis lainnya, semua orang paham bahwa konspirasi mengindikasikan kebesaran pil dengan kualitas terbaik. Jika benar-benar kualitas terbaik, maka hanya 3-5 pil saja sudah cukup untuk bertahan dalam waktu yang sangat lama. Seorang leluhur kuno merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Nenek moyang kuno tidak menginginkan apapun selain obat-obatan untuk memperpanjang umur, dan pil-pil yang ada di hadapan mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tentu saja, pil-pil Dark Flame juga efektif, meskipun memiliki efek samping yang cukup besar. Jika para pembudidaya punya pilihan, mereka pasti akan memilih pil berumur panjang Jadecker Conqueror sebelum pil Dark Flame. Ledakan, api hijau milik Jadecker Conqueror melesat ke atas kuali milik Dark Flame dan menghalangi tembakan lebih lanjut. Sepertinya pemenangnya sudah ditentukan. Beberapa alkemis berkomentar, gerbang kekaisaran akan kembali berkuasa. Penduduk kota lebih menyukai perkembangan ini, otoritas kembali ke cabang ortodoks. Namun, aura kekuasaan di dalam neraka jahat itu semakin kuat dan membuatnya semakin kuat. Semua orang menjadi beku karena Dark Flame tampaknya telah dikuasai oleh seorang penakluk. Nerakanya menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Ledakan, ia menerobos awan dan menghancurkan blokade api milik sang penakluk, dan menguasai keadaan dalam sekejap mata. Kuali Jadecker melepaskan naga api sebagai balasan. Sayangnya, api neraka yang gelap itu telah menjadi sangat dahsyat. Kenapa? Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak itu. Kaisar Kuali telah terinspirasi oleh seorang penakluk yang sangat kuat. Seorang leluhur kuno berkata, itu pasti penakluk penindasan. Penipu, teriak mereka yang berada di pihak Alcemi Dao, merasakan bahwa pihak lain sedang melakukan curang. Tidak juga, seorang jagoan yang paham aturan itu menghiburnya dan berkata, Jadecker Conqueror bisa saja menemukan seseorang untuk memberdayakannya juga, hanya sekutunya yang lebih lemah. Resplendent Monarch adalah yang terkuat tetapi dia tidak bisa bersaing dengan Suppression Conqueror. Ini sudah terjadi sejak meninggalnya Armor Conqueror. Petik 2 Saya pikir Jadecker Conqueror akan kalah. Para penonton berkata sambil merasa kasihan padanya, sepertinya Suppression Conqueror akan menang lagi. Kembali ke halaman, Li Kie mengamati duel tersebut tetapi dia menyadari sesuatu dan bangkit untuk membuka pintu. Dia kemudian melihat sekelompok orang yang langsung tergeletak di hadapannya, Raja Cemerlang, Raja Penjaga Labu, Raja Obat Mujarab, Raja Baja Suci, Orang Suci Sao Yao, Para leluhur gerbang kekaisaran. Ada apa? Alis Li Kie berkerut. Sainte Sao Yao mendonga dan berkata, Bangsawan muda, Anda adalah penguasa pelayan kerajaan. Para pelayan Anda menunggu kepulangan Anda. Silakan kembali ke istana dan memerintah lagi, Bangsawan muda. Raja yang cemerlang menambahkan dengan hormat, Aku khawatir kamu salah orang. Li Kie menggelengkan kepalanya, tidak tertarik mengambil alih tugas pelayan kekaisaran. Pendiri kami, Tuan Kota Ziyan, Menggambar potretmu, Bangsawan muda. Seorang leluhur dari gerbang kekaisaran Memberikan sebuah kotak harta karun Dengan kedua tangannya. Ia membuka kotak itu Dan memberikan gulungan itu kepada Li Kie. Dia mendesah dan membuka gulungan itu Untuk melihat gambaran jelas dirinya Dan tanda tangan Ziyan. Di bagian bawah ada baris lain, Menunggu kepulangan Anda, Tuan muda. Berdengung, Tanda tangan itu mulai bergerak Dan memancarkan cahaya ungu. Energi ini mengalir keluar Dan berubah menjadi seorang wanita halus Yang memiliki penampilan anggun Dengan pesona dewasa. Dia tampak hikmat dan berwibawa, Tampaknya mampu memimpin pasukan Dengan gerakan sederhana. Dia kota memulai ini bersama Para orang bijak Untuk menunggu kaisar mereka. Sayangnya, Sudah habis selama perang Dao besar. Setelah melihat Li Kie, Sosok halus itu tergeletak di hadapannya. Dia mendesah dan menyentuh pipinya dengan lembut, Sumpah yang bertahan selamanya, Apakah itu cocok? Tuan muda, Ucap bayangan itu dengan lembut. Dia bertahan dari malapetaka dan, Malapetaka karena satu keyakinan, Bahwa Tuan muda akan kembali suatu hari nanti Untuk memerintah lagi. Kota pelayan dimaksudkan hanya untuknya. Nyonya Ziyan menunjukkan kesetiaan penuh selama bersamanya Dan terus menunjukkannya setelah kepergiannya. Sayangnya, Kesetiaannya tidak terbalas karena dia telah tiada. Kehidupan abadi melahirkan momen-momen yang menyedihkan ini, Menyaksikan orang-orang terkasih dan teman-teman menghilang begitu saja. Meskipun tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat hidup selamanya, Beberapa orang hidup lebih lama daripada yang lain. Mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang berangkat pada perjalanan berikutnya awalnya menjadi peringatan. Akan sama seperti sebelumnya, Aku akan tinggal. Likie menghela nafas dan berkata, Dunia fana menyambut kehadiranmu, Tuan muda. Suara lembutnya bergema di telinga saat gambar itu menyebar menjadi partikel ungu. Dia mengulurkan tangan dan merasakannya menghangatkan tangannya, Mendesah sedih. Kaisar telah kembali. Raja yang cemerlang dan yang lainnya bersujud sambil melantunkan, Silakan kembali ke istana dan gunakan otoritasmu sekali lagi. Ternyata setelah kembali ke dinastinya, Leluhur Halawet Stil berpikir dengan saksama pertemuan itu. Dia memanggil leluhur dari berbagai kekuatan sebelum memastikan bahwa Likie adalah orang yang mereka tunggu. Ini telah menjadi misi mereka selama berabad-abad. Tentu saja, Likie tidak tertarik dengan masalah-masalah duniawi, Duduk di atas tahta dan menjalankan kekuasaannya di atas orang lain. Meski begitu, dia melirik ke arah duel di langit dan mengiyakan, Kalau begitu, mari kita pergi ke penguasa kekuasaan. Ya, Kaisar. Yang lainnya menjadi gembira dan membenturkan kepala mereka ke tanah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Bahkan dalam mimpi mereka, mereka tidak melihat diri mereka sebagai orang yang akan memenuhi misi abadi. Rombongan itu mulai menuju ke istana utama gerbang Kekaisaran, sumber kota. Penguasa kota Zian pernah tinggal di sini dan memberi perintah selama perang besar. Para orang bijak juga serta dalam perang ini selain mendukung dan menyelamatkan para Kaisar. Setelah kepergiannya, Raja yang tak tertandingi dan yang lainnya tetap menjaga warisan dan misinya. Zaman keemasan mereka telah menjadi masa lalu yang jauh. Saat ini, Imperial Attendant City hanya dikenal karena Al-Cemidao. Selama pengambil alihan Suppression Conqueror, kota itu semakin menjauh dari cabang ortodoks. Dari kejauhan, istana kerajaan menyerupai benteng yang tidak dapat dihancurkan, dibangun dari logam suci yang dimaksudkan untuk menahan serangan apapun. Istana itu sendiri jelas mengesankan, tetapi yang paling mencolok adalah raksasa-raksasa yang mengjulang tinggi di halamannya. Bahkan, orang bisa melihat raksasa-raksasa itu dari hampir seluruh penjuru kota. Raksasa-raksasa itu terdiri dari kepingan-kepingan emas yang disusun dengan presisi sempurna, tidak ada satu celah atau cacat pun yang terlihat. Para pembudidaya biasa menyerupai semut saat berdiri di samping mereka. Melihat ini untuk pertama kalinya akan membuat semua orang kagum. Ini adalah kekuatan yang dikenal sebagai mesin. Beberapa orang percaya bahwa penguasa kota Ziyan menemukan mereka dari wilayah lain. Yang lain mengatakan bahwa ini adalah hadiah dari dinasti Dupa Pembersi atau bahkan dari Imperial Field. Mereka muncul pertama kali selama bencana dan kemudian dalam perang-perang berikutnya. Pada awalnya, legion tersebut terdiri dari banyak mekanik raksasa. Sayangnya, hanya sedikit yang berhasil bertahan hingga saat ini. Setelah kematian tuan kota Ziyan, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka sampai munculnya sang penakluk armor. Dia adalah salah satu mesin yang berhasil mencapai Dao, dan akhirnya menjadi seorang penakluk melalui pelaut. Dia dapat berkomunikasi dan mengendalikan mesin-mesin lainnya. Mereka bertugas sebagai pelindung kota selama perang Kaisar, menangkal musuh hingga bala bantuan datang. Setelah kematian, mesin-mesin itu menjadi raksasa-raksasa dekorasi di luar istana utama, tidak dapat bergerak lagi. Kenyataannya, keturunan imperial atendan dari semua cabang telah mencoba mengaktifkannya. Bahkan Supression Conqueror sendiri telah melakukan banyak penelitian pada mekanisme tersebut tetapi tidak menemukan apapun, tidak ada yang mampu mengaktifkannya. Mesin-mesin tersebut sangat dihormati bahkan oleh para penakluk dan Kaisar-Kaisar terkemuka. Bagaimanapun, kisah-kisah heroik legion masih dinyanyikan hingga kini. Faktanya, para penakluk dari dinasti dupa pembersih yang tertutup juga datang untuk membantu. Ini tidak menghasilkan hasil apapun selain konfirmasi hubungan antara dinasti dan mesin. Li Kie mengamati para raksasa itu. Pemandangan ini sudah tidak asing lagi karena dialah yang menarik mereka kembali dari dunia yang hancur. Dia menghabiskan waktu lama untuk memikirkan cara mengaktifkannya, tetapi gagal. Hal ini berubah setelah ia memulai zaman baru. Hukum alam berubah karena dunia dipenuhi dengan kekuatan dan kekacauan energi yang sebenarnya. Mesin-mesin yang pernah dimatikan dengan kekuatannya akhirnya bisa bergerak lagi. Saat kelompok itu menunggu di luar aula utama, sekelompok nelayan berbaju besi berjalan keluar dengan aura yang mengancam. Mereka mengarahkan tombak dan anak panah mereka ke arah Li Kie dan yang lainnya. Gemuruh, sosok-sosok mendarat dari atas dan membentuk formasi untuk menghentikan kelompok itu. Rasa haus darah mereka terlihat jelas, jelas para veteran yang telah membunuh banyak musuh di M dan perang. Legiun Penindas Mata Resplendent Monarch membuka setelah melihat ini. Seorang jenderal dengan kilatan petir di matanya keluar dari istana dan memelotot ke arah pengunjung yang tidak diinginkan. Hadirin sekalian, hari ini adalah pertarungan abadi, silakan pergi. Ucapannya dengan dingin. Beritahu Supresyen untuk datang ke sini untuk menyambut kembalinya kaisar kita. Teriakan leluhur Hallowed Steel sebagai tanggapan. Leluhur kuno, pilihlah kata-katamu dengan hati-hati. Tuanku adalah pemimpin pelayan kekaisaran, dia tidak perlu menyapa siapapun. Jenderal itu membalas dengan keras. Tidak perlu membuang kata-kata. Raja Cemerlang meraung dan melangkah maju. Bunuh mereka. Perintah Sang Jenderal Para pemanah segera melepaskan rentetan anak panah yang menghalangi matahari. Enyahlah. Hallowed Steel pergantian lengan bajunya dan anak panah itu meledak saat masih berada di udara. Meski sangat mengesankan, mereka menghadapi Raja Naga yang perkasa dan tidak memiliki peluang apapun. Resplendent Monarch juga menyerang, menyebabkan seribu legioner terlempar dan menghalangi jalan. Kurang terbuka, lebih banyak jenderal berbaju besi mendarat di halaman. Minggir, kalian semua kalah di sini. Sebuah suara berwibawa melepaskan gelombang aura pemerintahan. Bahkan Resplendent Monarch dan yang lainnya membeku setelah merasakan kehadiran tirani ini. Mereka semua yang bersatu tidak dapat mengalahkan Suppression Conqueror. Berderit. Gerbang istana terbuka, menampilkan sang penakluk penindasan duduk di singgah sana. Di bawah, para jenderal dan Raja Naga duduk bersama tamu dari seluruh dunia. Xiao Qingtian dan Li Zitian juga hadir. Beberapa penakluk juga hadir di antara hadirin. Mereka semua tengah menyaksikan duel yang dijelaskan di Aula Utama, sang penakluk Jadecker melawan Kaisar Kuali Api Gelap. Jadecker memiliki dua buah dao sehingga melemahkannya hanya rata-rata di antara rekan-rekannya. Namun, dia masih muda dan masih punya ruang untuk berkembang. Yang terpenting, karakteristiknya luar biasa, terutama dalam hal pil berumur panjang. Dia mengenakan gaun hijau yang disulam dengan bunga-bunga dan tanaman merambat sederhana, tinggi dan ramping dengan fitur yang indah. Matanya dipenuhi dengan spiritualitas, yang tampaknya mampu membudidayakan tanaman dengan sertifikat. Aura kekalahannya yang lemah ditutupi oleh aroma obat yang lembut. Aromanya memberikan perasaan nyaman. Siapapun akan merasa seolah-olah mereka memperoleh lebih banyak umur dan akan lebih senang untuk terus mendengarkannya. Lawannya adalah seorang lelaki tua dengan aura berapi-api yang bercirikan kejahatan, cukup untuk membuat orang lain gemetar ketakutan. Satu percikan saja darinya akan membakar siapapun menjadi abu, perlawanan tidak akan ada gunanya. Sebuah jimat yang menggantung di atasnya dan terus-menerus memberikan kekuatan, alasan dibalik kekuatan besar neraka jahatnya. Dari segi karakteristik saja, dia satu langkah lebih lemah dari Jadecker Conqueror. Sayangnya, statusnya yang kuat jelas lebih unggul jadi itu hanya masalah waktu. Apa maksud dari gangguan ini, tuan-tuan? Tahta penakluk penindasan dikelilingi oleh awan saat dia memandang ke bawah ke semua orang. Hukum daunnya sama mencekiknya seperti sebelumnya. Kaisar telah kembali, beri hormat, penindasan, raja yang cemerlang meninggikan suaranya. Hal ini menyebabkan para tamu dan penonton netral saling menghargai. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang iklim politik terkini di kota pelayan kekaisaran. Beberapa tokoh besar berasal dari aliansi besar, yang ingin melihat apakah suppression dapat lebih melegitimasi klaimnya atas kota tersebut. Kaisar Kuali akan menang dan aku tetap memegang kendali, artinya aku adalah penguasa pelayan kekaisaran, tidak ada kaisar lain. Kata suppression dengan tenang, belum terlambat untuk tampil di hadapan kaisar. Raja yang cemerlang dengan penuh hormat mengundang Li Kie untuk melangkah maju. Ia langsung menjadi pusat perhatian. Bisik-bisik terdengar di tengah keramaian. Xiao Qingtian dan Li Zitian sangat penasaran. Mereka pernah melihat Li Kie beraksi sebelumnya dan tidak tahu harus berkata apa. Mengapa sekarang dia menjadi penguasa kota pelayan kekaisaran? Kota pelayan kekaisaran tidak menggunakan kaisar sebagai gelar, kan? Seorang pemuda berbisik. Seorang senior yang menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, tidak. Imperial Gate biasanya bertanggung jawab dan para pemimpinnya dikenal sebagai penguasa kota. Pemimpin saat ini adalah Suppression Conqueror, ini tidak masuk akal. Salah satu anggota berkumpul. Orang luar tidak setuju dengan Suppression Conqueror yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, dia memiliki sebelas buah dao dan cukup cakap. Selain itu, Hundret Dao adalah bagian dari Imperial Attendant. Mereka mengikuti aturan leluhur dan mengambil alih kendali sebagai hasilnya. Tidak ada orang lain yang lebih memenuhi syarat daripada Suppression Conqueror. Di bawah kepemimpinannya, ada peluang bagi Imperial Attendant untuk menjadi pemimpin Imperial Alliance kembali ke masa-kemasannya. Beberapa orang lebih memilih melihat kota itu berkembang pesat di bawah pemerintahannya daripada merosotnya demi legitimasi. Saya pernah mendengar hal seperti ini mengenai nama kota itu. Pelayan kerajaan, kata mengesankan menyiratkan seorang kaisar. Rumor mengatakan bahwa Tuan Kota Ziyan dan yang lainnya sedang menunggu seseorang. Kata seorang leluhur kuno, itu hanya legenda yang kemungkinan besar direkayasa oleh keturunan di masa depan. Yang lain tidak setuju karena kaisar yang disebut-sebut tidak muncul pada era sebelumnya. Hundret Dao dan Suppression Conqueror juga tidak mengenali legenda dan misi ini, hanya kekuatan di cabang utama seperti Alcemi Dao. Penindasan, berlututlah sebelum terlambat. Teriak Raja Cemerlang sekali lagi. Para pendengar mengira hal ini mustahil. Meskipun seorang penakluk sebelas buah bukanlah yang terkuat di benua atas, ia tetap menjadi salah satu yang terbaik. Menyuruhnya untuk berbaring di hadapan seseorang adalah keunggulan yang bodoh. Penindasan menjadi terganggu dan fokus. Aura menakutkan menjadi keluhan dan memaksa para pendengar yang lebih lemah untuk tiarap ke tanah. Raja Gemilang dan para leluhur kuno lainnya tidak dapat menahan peningkatan yang tiba-tiba itu dan terhuyung mundur. Hem, pelayan Tua Likie melangkah maju dan berubah menjadi gunung suci yang mampu melindungi dunia selama berabad-abad mendatang. Aura kekuasaannya tidak dapat menggerakkannya sedikitpun, hanya cukup untuk membuat jubahnya berkibar. Siapakah Anda, rekan Daois? Tekanan menjadi serius setelah melihat ini. Dia tidak percaya bahwa pelayan Tua ini mampu menghentikan tekanannya dengan mudah. Hanya seorang pembantu, jawab lelaki Tua itu. Para pendengar tidak dapat mempercayainya. Mereka mengamati lebih dekat dan dapat mengatakan bahwa dia menakutkan, hanya saja kekuatannya tidak sehebat itu. Mengapa dia mau menjadi pelayan? Supresyen belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Dia bertemu banyak penakluk dan penguasa Dao yang kuat selain melihat yang terbaik. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki pelayan yang kuat itu. Tidak apa-apa, biar aku yang mengurusnya. Likie menamparkan bahu lelaki Tua itu dengan lembut. Yang terakhir membungkuh dan dengan hormat mundur ke belakang, menutup matanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Keberadaan yang kuat dapat menawarkan layanan dan kesetiaan mereka, tetapi tidak pernah dengan cara ini. Misalnya, aliansi memiliki 12 penakluk buah yang bekerja untuk mereka. Namun, mereka tetap angku dan tidak perlu menyebut diri mereka pelayan. Meskipun demikian, banyak orang tidak punya waktu untuk berpikir dan diam-diam memperhatikan Likie. Dialah yang mengubah 18 gambar Raja Naga. Seseorang mengenalinya. Bagaimana dia melakukannya? Seorang petinggi merasa heran dengan hal ini. Saya mendengar rumor bahwa dia adalah keturunan atau bahkan putra dari Duality Master. Yang ketiga ikut bergabung. Duality Master. Judul ini saja sudah membuat para pendengarnya berdecah kagum. Dia adalah seorang pria yang belum hidup namun mampu berdiri sejajar dengan makhluk-makhluk puncak. Dia tetap netral dalam konflik dan dapat minum di Heaven atau Imperial Alliance. Bahkan kisah tentang perjalanannya ke Istana Surgawi juga telah diwariskan. Dia berdiskusi tentang Dao dengan para kaisar di sana dan ini juga terjadi di kota Dao Abadi. Di satu telinga dan keluar dari telinga yang lain, aku akan melepaskanmu dengan mudah tetapi sekarang, sepertinya aku harus menendangmu dari tahta itu. Likie menguap dan berkata. Tentu saja, Supresyen tidak menanggapi komentar itu dengan tenang. Matanya berkilat mengancam dan membuat ketakutan penonton, tetapi Likie tetap tidak mempengaruhi. Beberapa orang yang pernah melihat Likie sebelumnya tidak mengerti bagaimana dia selalu tenang dan acuh-ta'acuh dalam situasi apapun. Ini sangat mirip dengan duality master. Siapa kamu? Supresyen merasa kecewa karena dia tidak bisa melihat Likie. Sesaat, pria itu tampak seperti seorang guru yang tidak terduga, tetapi sedetik kemudian, dia hanyalah seorang pejalan kaki di jalan. Siapa aku tidak penting? Likie menyelimuti tubuhnya dan berkata, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk kabur sebelum aku bergerak. Semuanya akan berakhir pada saat itu. Para pendengar tidak percaya apa yang mereka dengar karena dia berbicara dengan seorang penakluk yang hebat. Tentu saja, beberapa orang di benua atas dapat membunuh Supresyen Conqueror. Namun, itu tidak akan mudah bahkan bagi para pembudidaya tingkat atas. Menghancurkan sebelas buah dao tanpa meninggalkan apapun adalah tugas yang sulit karena buah-buah itu sangat kuat. Mungkin hanya orang yang telah memperoleh pohon anima yang dapat melakukannya. Itu rasa percaya diri yang tinggi. Seorang tamu hadir mendengar komentar itu. Ekspresi penindasan menjadi gelap. Suasana hati yang buruk terwujud dalam untayan keinginan membunuh yang dapat memenggal kepala para penguasa naga, apalagi para penguasa biasa. Hanya master seperti Xiao Qing Tian atau Li Zitian yang mampu menahan auranya. Tokoh-tokoh besar lainnya gemetar karena tekanan. Para jenderalnya marah. Mereka telah bertarung bersama sang penaluk dan bangga dengan keberhasilannya. Menghinanya sama saja dengan menghina mereka. Jika muncul mata bisa membunuh, Li Qiye pasti sudah mati seratus kali. Kalian harus mengalahkan kami sebelum kalian memenuhi syarat untuk bersaing dengan yang mulia. Seorang jenderal berkata dengan dingin. Para jenderal lainnya berdiri dan suasana menjadi serius. Supresyen memiliki delapan jenderal terkenal, dua orang suci dan enam dewa. Para santo tersebut termasuk Sang Tivit Bones dan Heavens Equal Avian. Mereka adalah leluhur kuno dari Hundret Dao dan saudara-saudara bela diri dari Supresyen Conqueror. Enam dewa juga terkenal dan membuat nama mereka dikenal melalui medan perang. Tidak apa-apa, satu persatu atau semuanya. Kata Li Qiye sambil tersenyum. Ledakan. Seorang penguasa naga teratas berdiri di hadapan Supresyen Conqueror dan mengembangkan sayapnya, melepaskan penguat cahaya. Terobos kami dulu atau berjanji kembali dari tempat asalmu. Dia adalah burung api suci yang berbicara dengan nada tajam. Burung setara surga. Banyak yang menarik nafas dalam-dalam setelah melihat saudara senior Supresyen. Dia memiliki sebelas buah suci sejak dahulu kala, jauh lebih tua dari saudara-saudara seperguruannya. Hanya saja Supresyen terlalu berbakat dan berkembang dengan cepat, melampaui saudara-saudaranya dalam waktu singkat. Sedangkan untuk sanctific bonus, ia telah mencapai batasnya dan harus mengandalkan delapan belas gambar untuk memiliki dua belas buah suci. Dari segi bakat, ia tidak sebanding dengan Heaven's Equal. Heaven's Equal merupakan orang kedua yang memegang komando, menangani masalah-masalah duniawi dan administratif yang tidak dipedulikan oleh Supresyen. Aku akan menyambutnya terlebih dahulu dengan pedangku. Seorang jenderal melompat maju dan berteriak pada Likie, Bocah, kamu pikir kamu bisa menembusku. Dia menyerupai seekor serangga dengan karapas logam dan tanduk berkilau seperti pisau bilah. Rune eksternalnya tampak selaras dengan dao. Jenderal Skain, seseorang berteriak, mengenali salah satu dari enam dewa. Tanduknya telah membunuh banyak musuh yang kuat karena sifatnya yang keras dan tajam. Senjata selalu ditusuk, bahkan buah-buah suci. Bocah, keluarkan senjata mu sekarang. Dia memukul klaksonnya, mengeluarkan bunyi logam. Baiklah, sepertinya aku harus menunjukkan kepada kalian, orang-orang bodoh, apa itu senjata asli. Setelah mengatakan itu, Likie melirik ke tengah aula tempat terdapat banyak kursi yang diperuntukkan bagi orang bijak di masa lalu. Di bagian tengahnya terdapat benda oval menyerupai kapal dengan warna gelap, sepertinya terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Setelah diteliti lebih dekat, orang akan menemukan bahwa alih-alih terbuat dari logam, bagian luarnya sebenarnya terdiri dari garis-garis rahasia. Karena semuanya terintegrasi dengan mulus, jarak di antara keduanya tidak terlihat sama sekali. Likie meraihnya dan tiba-tiba, kapal itu menjadi terang dengan sinar yang berdenyut keluar. Kapal itu, aktif dan terbang mendekat, melayang di atasnya. Apa ini? Penonton menjadi terkejut. Ini juga termasuk leluhur dari Imperial Attendant. Suppression Conqueror sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang luar berasumsi bahwa itu hanyalah hiasan untuk aula utama. Namun, mereka yang dari Imperial Attendant tahu bahwa ini adalah harta karun tertinggi, meskipun tidak aktif. Dikabarkan bahwa benda itu memiliki hubungan yang kuat dengan raksasa logam di luar sana. Sayangnya, bahkan penguasa kota Ziyan dan orang bijak lainnya tidak dapat menggunakannya. Sinar yang keluar darinya memiliki kemampuan merusak yang mengerikan. Suppression melihatnya dengan kagum. Sejak ia mengambil alih, ia telah meneliti sejarah kota dan harta karunnya. Apakah Suppression Conqueror hanya peduli dengan otoritas dan pengaruh? Tentu saja tidak. Sebagai seorang yang berpikiran ulung, dia tentu saja tidak peduli dengan masalah politik. Tahta pelayan kekaisaran memang merupakan permata yang bersinar di atas mahkota. Namun, tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menguasai misteri kota. Dari situ, dia akan dapat mencari jalan yang lebih tinggi. Misalnya, raksasa logam di luar istana atau kapal ini. Sejak pengambil alihan, dia tidak pernah berhenti meneliti masalah-masalah ini. Dia meneliti setiap detail di istana dan kota, begitu pula dengan mesin-mesin di luar. Ia pernah berpikir untuk mengambil semuanya sebagai miliknya. Sayangnya, ia mulai mengerti bahwa kota itu pasti dibangun di sini karena suatu alasan. Bahkan jika ia mengambil semua harta karun itu, semuanya tidak lebih dari sekadar besi tua. Kapal yang mengapung di atas Li Qiyei adalah salah satu subjek penelitian utama. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu dan ia perlu memahami dasar-dasarnya sebelum mengaktifkannya. Jika dia bisa belajar menggunakan kapal dan para raksasa, dia akan mampu membangun kekuatan yang tidak kalah dengan aliansi kekaisaran atau ilahi. Kekuatan dan keefektifan para raksasa telah dibuktikan oleh penguasa kota Ziyan yang telah mengendalikan mereka selama beberapa perang. Dengan bantuan mereka, ia akan mampu mencapai puncak penakluk naga cahaya dan cahaya. Dia tidak dapat memahami bagaimana penelitiannya selama bertahun-tahun tidak lebih baik daripada lambayan tangan pemuda ini. Apakah kapal itu meremehkan dia dan usahanya yang tulus? Kaisar telah kembali. Pada saat yang sama, Raja Cemerlang dan sekutunya terharu hingga menangis. Ini adalah bukti lain bahwa mereka telah mendapatkan orang yang tepat. Sebagai anggota cabang utama, misi mereka adalah melindungi kota. Mereka tahu bahwa segala sesuatu di sini istimewa. Dulu ketika mereka masih berkuasa, mereka juga mencoba memahami harta karun itu. Hanya tuan kota Ziyan yang diketahui berhasil. Kini, pemuda ini berhasil mengaktifkan kapal kota, yang berarti dialah kaisar dalam legenda. Mereka telah menyaksikan keajaiban dan menyelesaikan misi mereka. Li Kie merentangkan telapak tengannya dan melepaskan hukum-hukum kecil. Tiba-tiba, kapal di atasnya hancur berkeping-keping. Dibayangkan tak percaya, pecahan-pecahan itu jatuh ke telapak tangan dan berubah menjadi partikel-partikel kecil. Mereka melilit tangan dan berubah menjadi sarung tangan berapi. Petik dua tanda seru petik dua. Penindasan berdiri dengan mata terbelalak karena tak percaya. Kapal itu telah berubah menjadi sarung tangan, sangat cocok untuk tangan Li Kie. Penindasan tidak pernah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Teorinya adalah bahwa kapal ini adalah harta karun utama yang dimaksudkan untuk melarikan diri dari bencana yang akan mengakhiri dunia. Sekarang, jelas bahwa itu adalah sebuah senjata. Apakah kamu pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Tanya Li Zitian, para penonton telah melihat banyak harta karun, tetapi tidak ada yang seperti ini. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa itu berasal dari zaman yang berbeda. Itu luar biasa. Bahkan Jenderal Skien tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru setelah melihat ini. Coba cicipi trompetku. Ia pun tenang dan tidak terlihat lagi di depan penonton. Mereka melihat banyak gambar karena kecepatannya yang luar biasa. Dorongan hantu, beberapa orang jagoan mengenali gerakan ini. Dentang, tanah bergetar hebat dan percikan api menyembur keluar. Kebanyakan orang tidak melihat serangan itu sampai sudah berada di depan dada Li Kie. Kecepatannya sangat sempurna, tapi yang terpenting, ia mengumpulkan seluruh kekuatan ke satu titik, tanduk. Ini dapat menembus pertahanan dao apapun dan memberikan pukulan yang mematikan. Para penonton merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka telah ditusuk dan didorong tinggi ke udara oleh trompetnya. Namun, dorongan itu dengan mudah dihentikan oleh Li Kie dan sarung tangannya. Gerakannya cukup cepat untuk meninggalkan bayangan sebelum memegang tanduk itu. Sebelum orang-orang dapat memahami kejadian itu, dia mengangkat sang jenderal dan membantingnya berulang kali ke tanah. Bang, setelah bosan, dia membanting yang berlumuran darah itu keluar. Kultifator itu tidak bisa bangun sambil menimbulkan rasa sakit. Dari awal hingga akhir, tampak bahwa Li Kie tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Semuanya berasal dari sarung tangan berapi itu sendiri. Kerumunan saling bertukar pandang setelah melihat kekalahan cepat salah satu jenderal. Namun, jenderal lain muncul di sisi lain aula utama, seekor kelabang dengan tubuh bengkok yang memiliki banyak lengan dan kaki. Meskipun terlihat aneh, ia didekorasi dengan baju besi perak yang megah. Dia memegang banyak busur, cukup kecil hingga tampak seperti mainan anak-anak. Alih-alih anak panah, busur mainan itu ditarik dengan benang dao. Setelah ditarik hingga batas maksimal, benang dao ini menjadi sangat tajam dan penuh dengan kekuatan. Sekadar melihat mereka saja membuat para penonton merasa seolah-olah tubuh mereka akan ditusuk ke dalam saringan. Jenderal bertembakan bengkok, yang lain mengenalinya. Coba blokir tembakanku, teriak Twisted Shot. Meskipun musuh, dia tidak melakukan penyergapan. Jadi, dia mengumumkan serangannya terlebih dahulu. Kenapa tidak, Li Qiyai tersenyum. Binatang buas, Twisted Shot segera melepaskan semua tali dao. Mereka menembus ruang dan meninggalkan lubang-lubang kecil di struktur fisik kenyataan. Selain itu, mereka terbang dengan cara yang tidak terduga, berkelok-kelok secara acak sambil tetap mempertahankan tujuan yang jelas. Titik-titik lemah Li Qiyai. Ketika benang dao sudah cukup dekat, benang itu tiba-tiba menjadi sangat lambat dan menembus dimensi lain. Hal ini membuat benang itu mustahil untuk dihalangi dengan cara konvensional. Benang itu muncul lagi di tempat lain dan menekankan sasaran yang berbeda pada tubuh Li Qiyai. Li Qiyai tidak keberatan karena sarung tangan itu mengambil pendekatan menyeluruh dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan pelat baja. Tali dao itu tentu saja tidak dapat diblokir, tetapi pada akhirnya, tali itu tetap harus mengenai Li Qiyai untuk menimbulkan kerusakan. Sayangnya, penghalang yang lengkap membuat tali itu tidak berguna. Ini bukan karena kurangnya kekuatan secara umum. Nyatanya rentetan serangan tadi sudah cukup untuk menghancurkan bahkan buah-buah suci menjadi berkeping-keping. Hanya saja pelat baja yang mengelilingi Li Qiyai tidak dapat dihancurkan. Logam jenis apa ini? Sang jenderal berhenti menembak dan terkejut. Begitu dia melambat, orang-orang dapat melihat bahwa benang dao sebenarnya terbuat dari lendir lengket yang keluar dari tubuhnya. Dia menggunakan metode khusus untuk memadatkan dan mengisinya. Dengan dao, ini memberikan kemampuan untuk melukai bahkan suppression conqueror saat dia mengenakan perlengkapan perang lengkap. Dalam kasus ini, dia tidak melihat satupun tanda di piring Li Qiyai. Giliranku, ambillah ini. Seorang jenderal lain mendarat di depan Li Qiyai. Ini adalah seekor katak besar dengan pohon yang tumbuh di punggungnya. Di dahannya terdapat pohon-pohon dengan berbagai warna. Jenderal Buah Harta Karun, seseorang yang memiliki gelarnya. Dia mengambil buah hitam dan melemparkannya ke Li Qiyai. Biasanya, buah yang dilempar bahkan tidak bisa membunuh seorang anak. Namun, para penonton termasuk kelompok Li Zitian menjadi serius. Buah terkutuk, banyak petani. Katak ini adalah makhluk aneh yang lahir dari pohon yang mampu menghasilkan buah dengan berbagai kekuatan. Yang hitam memiliki kutukan yang tertanam dan ditakuti oleh semua orang. Meletus, buah itu meledak dan menutupi pelat baja dengan cairan hitam lengket. Cairan itu menempel pada pelat baja dan menggeliat seperti cacing yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih mengesankan, ia berhasil menyusup ke pelat baja yang sama sekali tidak terjangkau oleh rentetan anak panah sebelumnya. Zaz, setelah menemukan celah, ia tenggelam ke dalam armor dan menghilang dari pandangan. Dia sekarang kena kutukan, teriakan seorang penonton. Cara terbaik untuk menangani buah itu adalah mencegahnya meledak dan mengeluarkan cairan hitam. Potensi serangannya termasuk menembus tubuh dan bahkan takdir yang sebenarnya. Hukum jasa sepertinya tidak berguna untuk melawannya. Anda tidak dapat menghentikannya. Buah harta karun sangat gembira melihat penyusup itu. Namun, pelat baja itu tiba-tiba surut dan berubah menjadi sarung tangan lagi. Sinarnya kembali menyala dan memaksa cairan hitam keluar sambil tetap memikatnya. Apa? Buah harta karun teringat setelah melihat ini. Apakah kamu merasa kedinginan? Likie tersenyum dan mengulurkan tangan ke depan. Buah harta karun itu mengerti bahwa sudah waktunya untuk lari dan langsung mundur. Sayangnya, ia masih terkena api yang membawa cairan terkutuk itu. Ia masih memiliki properti yang sama seperti sebelumnya, selalu memburu target. Engah! Benar saja, manuver mengelaknya akhirnya gagal dan dia pun menyalakan api. Para jenderal lainnya segera berlari dan membantu menyelesaikan api. Meskipun ia berhasil bertahan hidup, ia membakar dari atas sampai bawah dan mengeluarkan bau seperti kodok panggang. Giliranku, tiba-tiba seseorang berteriak, ledakan. Tanaman merambat keluar dari bawah Likie dan melingkarinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, mereka melepaskan cairan beracun yang mampu membakar vitalitas dan umur panjang. Semua orang menoleh dan melihat iblis pohon tumbuh besar berputar di balik serangan itu. Setelah membungkus musuh, dia mulai mengangkat Likie ke udara. Beberapa orang mengira dia bermaksud demikian. Meskipun dia menyatakan niatnya, serangan itu terjadi beberapa detik kemudian. Ini tidak ada bedanya dengan penyergapan. Jenderal Pohon Iblis Beberapa orang mengenali pembudidaya yang memiliki kegemaran menyergap dari bawah tanah. Hal ini telah mengejutkan banyak orang dan negara. Sayangnya, sarung tangan itu meledak dan menghancurkan tanaman merambat itu. Cairan beracun itu juga tidak mempengaruhi Likie. Devil Finn tidak dapat mempercayainya dan memutuskan untuk mundur. Sayangnya, sarung tangan itu lebih cepat dari kilat dan dengan cepat mencengkeram tubuh utama. Likie mencabut pohon itu dan mengumpulkan kekuatan. Api sarung tangan itu semakin membesar saat ia mengutar pohon itu di udara. Kecepatan putarannya meningkat dengan cepat dan menciptakan pusaran petir. Aduh! Akhirnya dia melepaskannya dan Iblis pohon itu menghilang di Cakrawala. Di daerah terpencil, Iblis itu akhirnya jatuh dan menabrak beberapa puncak sebelum menghantam tanah. Begitu saja, Likie telah mengalahkan empat sejauh ini. Tidak ada yang mampu menghalangi satu gerakan pun dari sarung tangan. Saya akan mencobanya. Jenderal kelima masih belum menyerah. Ia melangkah maju dan banyak orang melihat bahwa ia memiliki dua kepala. Kepala-kepala itu tidak identik dan lebih mirip saudara. Hamha Jenderal, beberapa orang langsung mengenalinya karena kemunculannya yang unik. Besiaplah, Hamha Jenderal berkata sebelum terbagi menjadi klon yang identik. Namun, mereka jelas nyata dan bukan hanya Avatar Dao. Bagaimana dia melakukan ini? Seorang yang baru pertama kali melakukannya menjadi terkejut. Keahlian yang kumiliki sejak lahir, atau begitulah yang pernah kudengar. Kata seorang jagoan sambil mengamati klon-klon itu. Ham, 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 setengah dari klon mulai bersenandung dengan nada menghina. Ha, 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 yang lain tertawa terbahak-bahak. Kombinasi suara mereka menciptakan gelombang sonic di sekitar Lee Kie sebelum menekan ke dalam. Ambil kembali. Ruang itu sendiri runtuh dan sebuah lubang hitam tampak menarik Lee Kie. Sementara itu, lebih banyak gelombang sonic melesat maju dengan keras untuk menghancurkannya. Itu cukup merusak, tidak heran mengapa dia menjadi yang paling ditakuti di antara para jenderal. Seorang raja naga terkenal berkomentar, tidak yakin apakah dia bisa menghentikan serangan sonic itu. Lee Kie hanya mengangkat tangannya, tetap tidak terganggu oleh lubang hitam yang mengelilinginya. Ali-ali berubah menjadi baju besi yang diperkuat seperti terakhir kali, sarung tangan itu dibongkar dan berubah menjadi perisai cekung. Perisai-perisai itu mengirimkan kembali gelombang sonic dengan intensitas yang lebih besar tepat ke arah sang jenderal. Gelombang sonic yang datang tidak dapat menetralkannya. Para klon terlempar sambil terus dihantam gelombang sonic mereka sendiri. Jenderal yang asli meluncur di tanah dan membuat jalan berdarah. Dia hancur berkeping-keping hingga tidak dapat dikenal lagi. Hanya satu gerakan lagi. Tindakan balasan dari sarung tangan itu dengan mudah mengalahkan lawan-lawan Lee Kie. Penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Suppression Conqueror gemetar karena kegembiraan saat relaksasi sepenuhnya pada sarung tangan itu. Benda itu terlalu kuat. Salah satu penonton berkata, sangat terkesan dengan harta karun ini. Senjata penguasa membutuhkan kekuatan dan vitalitas untuk digunakan. Beberapa di antaranya bahkan menuntut pengorbanan besar seperti darah atau umur panjang. Namun, sarung tangan atau kapal ini sepertinya tidak memerlukan penyaluran daya. Kapal ini memiliki respon otomatis terhadap semua penyerang. Jadi, bahkan seorang anak pun dapat mengalahkan para jenderal dengan kapal ini. Jenderal, paling olok-olok biasa-biasa saja, tidak layak disebut. Lee Kie berkomentar sambil tersenyum. Ayo kita maju lagi kalau kamu berani. Teriak burung setara surga. Apa kamu tidak melihat apa yang baru saja terjadi? Baiklah, aku akan mengantarmu pergi jika kau mencari kematian. Lee Kie mendengus. Peki, Heaven's Equal menutupi langit dengan mengembangkan sayapnya dan melepaskan auranya yang menakutkan. Bersambung.